Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo channel kali ini Mas Bejo mau bikin video satri tentang perbandingan sprint 150 tahun 2023 Yang warnanya itu sama ya yaitu warna grey Warna grey cuma ada banyak sekali perbedaan selain perbedaan tipe itu sendiri Karena yang grey yang agak muda adalah grey materia yang merupakan tipe sprint non-S atau sprint yang biasa Sedangkan yang baru yang warnanya doff ini grey titanium New grey tapi agak-agak hitam yang merupakan tipe sprint yang S Sprint S150 yang baru saja hadir di tahun 2023 Jadi Mas Bejo akan coba perbandingkan santui Jadi kalian suka mana atau seperti apa Karena secara harga ini selisihnya 2 juta setengah Yang pasti lebih mahal yang sprint S atau yang warnanya itu warna doff Yang belum subscribe Mas Bejo monggo di subscribe Yang sudah subscribe Mas Bejo ucapkan matur nuwon terima kasih Di tahun 2023 ini muncul warna baru dari tipe sprint S150 yaitu grey titanium Yang secara sekilas ya kalau kalian lihat itu sebenarnya warnanya hitam gitu loh ya Kayak warna hitam tapi sebenarnya itu kalau dilihat lebih apa lebih dekat Lebih detail lebih lama itu adalah warna abu-abu abu-abu agak gelap Nah ini melengkapi varian atau warna grey di tahun-tahun sebelumnya yaitu grey materia Kalau grey materia itu warnanya grey glossy agak-agak mudah ya Jadi warna abu-abunya memang benar-benar abu-abu Dengan kombinasi list warna chrome khas dari tipe non-s Jadi kalau non-s itu kan warnanya hampir sebagian besar itu warnanya chrome Jadi kalau yang grey materia kalau secara look itu dari bodinya dari list-listnya itu semuanya glossy Kombinasinya warna chrome terkesan lebih mewah dan gak ada strippingnya Jadi itu yang membedakan sekilas ya kalau dari yang grey materia Sedangkan kalau untuk yang grey titanium yang baru itu doff teman-teman Jadi ini sudah sejak kapan ya sejak versi sprint note Sprint note itu warnanya hitam ya Nah ini muncul lagi gitu ya di tahun 2003 ada warna doff Yang list-listnya juga hampir semuanya itu warna hitam Jadi lebih sporty gitu ya Selain ciri khas dari sprint S yang dasar Seperti di ujung dasi warna merah Ada strippingnya dan pada velg-velgnya itu warnanya full warna hitam semua Jadi yang grey titanium itu di lampunya di pinggir-pinggir bodinya itu kombinasinya Warna hitam di apa namanya Di spionnya pun juga warna hitam hitamnya doff Di list lampu belakang dan semuanya itu hampir semuanya kombinasinya Apa warna hitam Gak begitu sulit ya untuk membedakan Karena kalian sudah bisa melihat sendiri lah Gampang dibedakan dan gampang dipilih Jadi tinggal selera aja Jadi kurang begitu banyak pertanyaan lah Jadi yang suka mewah-mewah itu mungkin suka yang grey material Yang suka yang sporty garang dan keren itu mungkin suka yang grey titanium Untuk fitur ini kan harganya dua juta setengah Secara fitur gimana sejauh apa ada perbedaan atau Atau apa enggak ada sebenarnya Jadi cuma look aja kalau untuk fitur-fiturnya itu lampunya sudah LED Terus penghariman sudah APS Cakramnya ukuran 220 mm mesinnya itu 150 yang sebenarnya 154,8 itu juga sama jadi Pita-pitaan lampu apapun lah pokoknya itu sama Jadi antara yang grey material sama yang grey titanium itu gak ada perbedaan secara fitur Jadi sebenarnya sama aja tinggal milih looknya saja suka yang mana Nah untuk harga harganya untuk yang grey material itu OTR Jember Di bulan Mei akhir inilah ya Itu harganya adalah 59.600.000 OTR Jember Lumajang, Banyuangi, Bondowoso, dan Situ Hondo Jadi ya di Jember lah Danernya di Smart Vespa Jember kalian bisa hubungi nomornya Mas Rientra Itu 59.600.000 untuk yang grey material yang tipe sprint biasa Sedangkan kalau untuk yang baru Yang grey titanium yang greynya itu agak-agak hitam Warnanya doff, keren garang Sangar lah hebatnya, sporty banget Sprint S banget lah hebatnya Itu harganya 62.100.000 62.100.000 OTR Jember Yang selisihnya Kalau dihitung itu 2.500.000 Lebih mahal Sprint S pastinya Kalau kalian pilih mana atau suka yang mana Suka yang grey Yang material Atau suka yang grey titanium Kalian bisa hubungi nomornya Mas Rientra yang ada di deskripsi video di bawah Atau berkunjung di dialernya Smart Vespa Jember Jadi Vespa bener-bener melengkapi ya warna grey ini di tahun 2003 ini Jangan lupa kalau ke Smart Vespa Jember Salesnya Mas Rientra saja Beli Vespa di Mas Rientra saja Mungkin cukup ya teman-teman Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di iBejo channel Maturnuwon Terima kasih Sampai jumpa